Intro Dirjen Paut Dikdasmen Kemendik Butristek Dr. Iwan Syahril PHD mengadakan kunjungan ke Kabupaten Pangkal Selasa 20 Februari 2024 Iwan Syahril didampingi oleh staf ahli Mendik Butristek Bidang hubungan kelembagaan dan masyarakat Muhammad Adlin Sila Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan Imran Disambut langsung oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusranologau Dirjen turut langsung melihat proses penetapan kurikulum merdeka belajar SD Negeri 17 Langalanga Dipangkep ada 4 sekolah penggerak SD 17 Langalanga, SD Negeri 17 Bontos Sungguh Makrang, SMP Negeri 1 Pangkajene dan TK Tonasa Setelah berkunjung, Dirjen dan rombongan menuju rumah jabatan bupati Disambut langsung oleh Wakil Bupati Pangkep Syaban Samana Dirjen Paut Dikdasmen Kemendik Butristek Dr. Iwan Syahril PHD menambahkan Dari kunjungan melihat banyak hal yang baik di sekolah Kolaborasi PMK Pangkep OPD hingga Kepala Sekolah menjadi kunci transformasi pendidikan Pesannya, PMK Pangkep terus melakukan inovasi dengan orientasi melayani masyarakat Di Kabupaten Pangkep, Ketulauan, tadi berdiskusi dengan Pak Bupati, dengan Pak Kepala Dinas Sekarang Pak Kepala Sekolah, kita mempunyai sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka di konteks SD Kami melihat banyak sekali hal-hal yang sangat baik ya Walaupun dengan kondisi yang tentunya masih jauh dari kondisi ideal Tapi kepemimpinan itu membuat perubahan Mulai dari Dinas Pendidikan, mulai dari Kepala Daerah sampai ke Kepala Sekolah Menurut saya itu adalah kunci untuk terjadinya sebuah transformasi pendidikan Yang kita harapkan, karena pendidikan itu bukan hanya masalah kurikulum atau assessment Tapi pendidikan adalah masalah SD, masa depan, bangsa dan negara kita Jadi kami melihat bahwa tadi kita keliling kelas, anak-anak, ketika ditanya senang belajar Semuanya pengetahuan, sesuatu yang sangat menyenangkan atau mengebiarkan bagi kita Dan mudah-mudahan, walaupun tentunya tantangan ke depan bagi kita sebagai bangsa negara sangat berat Tapi dengan pendidikan yang lebih baik, perubahan-perubahan itu muncul di berbagai aspek Dari Kepala Sekolah juga bercerita tantangan yang beliau hadapi Untuk bagaimana mengubah pembelajaran, paradigma, mindset dari guru-guru Yang mungkin masih belum bisa langsung untuk menerima cara pengajaran yang, pembelajaran yang baru Tapi dengan adanya komunitas belajar, dan ini adalah kuncinya Karena komunitas itu esensinya adalah pengontrol kearifan lokal bangsa dan budaya Indonesia Yang membantu kita untuk bisa menggerakkan perubahan, saling menguatkan Dari Kepala Sekolah Cerita juga, ketika ada yang tahu, maka itu yang membantu guru yang lain Dan ada yang kemudian, dia yang tadinya pada topik yang lain, dia yang kurang tahu, maka dia dibantu oleh guru yang lain Dan inilah yang kita ingin kembangkan, semangat botong royong yang ada Dengan wujud komunitas belajar yang ada di setiap sekolah di Indonesia Pesan saya tentunya untuk Kabupaten Langkep untuk terus melakukan inovasi-inovasi Dengan orientasi yang tadi Pak Bupati sampaikan bagaimana melayani seluruh rakyat yang sangat luar biasa beragamnya Ada ilustrasi yang Pak Bupati sampaikan tadi, ini ada tiga dimensi Di pangkap, ada di gunungan, ada yang di dataran rendah dan di pulauan Tapi dengan semangat untuk menghadirkan solusi Saya rasa pangkap memiliki masa depan yang akan semakin baik Dan seluruh masyarakat berkerat untuk memajukan pendidikan Karena masalah pendidikan ini bukan hanya masalah orang-orang pendidikan Tapi ini sebenarnya adalah kerjasama dari semua Bupati Pangkap, Muhammad Yusra Nalogawa mengatakan Pemka Pangkap melalui dinas pendidikan memaksimalkan agar kurikulum merdeka belajar Dapat berjalan maksimal Jadi untuk saat ini kami dari pemerintah Pemka Pangkap Bagaimana bisa menerapkan kurikulum merdeka di semua setiap sekolah Karena memang kami adalah daerah yang memiliki tiga kawasan Ada daerah kawasan, ada daerah kawasan, ada daerah kawasan, dan ada daerah kawasan Yang memang menjadi pendidikan kami yaitu Salah satunya bagaimana masalah jaringan-jaringan ini bisa terkoneksi di daerah-daerah kawasan Maka kalau misalnya daratan, saya mungkin tidak mengerti bagaimana itu bisa menjadi kutub terang Maka di daerah masalah kurikulum merdeka Ya mungkin saya cukup buka internet, saya bisa dapat Tapi bagaimana untuk daerah-daerah yang ada di daerah kawasan Yang mungkin jaringan-jaringannya yang belum dapat Karena itu kami dari dinas pendidikan juga memaksimalkan melalui pelatihan-pelatihan Yang kami laksanakan di dinas pendidikannya langsung Untuk bagaimana harapan kami Kegiatan kurikulum merdeka ini bisa 100% dilaksanakan di pihak sekolah Dan juga kegiatan guru-guru penggerak Dan juga dimaksimalkan keras secara-cara langsung Yang kami harapannya melalui guru-guru penggerak ini SDM, guru-guru kami yang minta maaf Yang mungkin pemikirannya masih yang seperti dulu Belalui guru penggerak Mereka punya inovasi-inovasi yang terbarukan Untuk bagaimana memberikan pelayanan pendidikan Kepada anak-anak kami yang ada di Kota Pangkep Bisa lebih baik dibanding seluruh Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV